Tidak ada tenggat waktu Presiden Prabowo untuk teken ke pres IKN di Kaltim. Pernyataan itu sebagaimana dilontarkan Menteri Hukum Supratman Andi Aktas. Sehingga, saat ini Ibu Kota Negara masih Jakarta. Lantas, kapan Prabowo akan terbitkan ke pres pemindahan Ibu Kota ke IKN di Kaltim? Apa yang ditunggu Presiden Prabowo? Diungkapkan Supratman. Presiden Prabowo sudah berkomitmen untuk menyelesaikan pemindahan Ibu Kota Negara ke Ibu Kota Nusantara, IKN, Kalimantan Timur. Namun, Presiden ingin memastikan. Infrastruktur dan lembaga pemerintahan telah siap terlebih dahulu. Jadi prinsipnya bukan soal dikasih target kapan. Kan pemerintah yang akan mengukur kapan ketiga lembaga itu bisa berkantar termasuk untuk tempat tinggalnya. Kata Supratman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 19 November 2024. Menurut Supratman, pemerintah saat ini sedang melaksanakan pembangunan infrastruktur di IKN. Yang pasti soal deadline-nya karena Pak Presiden Prabowo menginginkan seluruh sarana dan prasarana dasar, baik itu legislatif, eksekutif, dan yudikatifnya terpenuhi. Di ujarnya, ia juga menjelaskan bahwa Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta, DKJ, baru akan berlaku setelah Presiden Prabowo menerbitkan kepres. Di Undang-Undang itu sudah jelas dinyatakan, Undang-Undang tentang DKJ itu akan berlaku setelah keputusan Presiden menyangkut pemindahan Ibu Kota selesai ditanda tangani. Enggak ada debat table lagi, jika tanya. Oleh karena itu, hingga saat ini, Jakarta masih berstatus Daerah Khusus Ibu Kota, DKI, dan tetap menjadi Ibu Kota Negara. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.